Muncul dialog seperti ini yang juru kita buat register atau sign in Jadi ini kalau kita di klik back dia tidak mau Terus kalau kita klik close Corel draw nya juga ikut close Tonton video ini sampai habis Untuk melihat bagaimana cara saya mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kalau ini saya mau menunjukkan cara bypass login Notifikasi login dari Corel draw Seperti ini Muncul dialog seperti ini yang juru kita buat register atau sign in Jadi ini kalau kita di klik back dia tidak mau Terus kalau kita klik close Corel draw nya juga ikut close Tonton video ini sampai habis Untuk melihat bagaimana cara saya mengatasinya Sebenarnya jangan lupa seperti biasa subscribe channel ini Like Kalau kalian suka dengan video saya Dan bagikan ke teman kalian yang mengalami hal yang sama Oke langsung aja Yang pertama Kalian harus membuka explore disini Explore Windows Explorer Terus kalian buka view Dan pastikan file name extension nya tercentang Oke Pastikan file name extension nya tercentang Disini sudah saya centang Buka Yang ini ya Yang ini tercentang Yang kedua Di desktop kalian klik kanan Buat file baru disini new Klik kanan new Kalian pilih text document Atau yang lainnya juga boleh Tapi disini saya pilih text document Ya disini kita bikin namanya Corel Nah ini terserah bikin namanya apa Disini saya mau contohin Bypass Corel Bypass Login Corel Dan txt ini diganti Dan txt ini diganti menjadi Corel draw Atau Ya Corel draw Lalu enter Rename Yes Jadi seperti ini Lalu kita klik kanan Link ini Shortcut ini Ini kita namanya shortcut bypass Di kanan properties Lalu disini open with Kita klik change Kita klik ganti Lalu keluar lagi disini more apps Kita pilih Corel draw X7 64 bit Yang ini Kalau Corel draw nya tidak muncul Bisa dipilih Di bawah Look for another app On this PC Kalau dia sudah muncul Cukup klik Corel draw Dan ok Ya jadi kan Disini Dan Shortcut tadi Yang kita bikin tadi File tadi berubah File nya Berubah Icon nya menjadi Icon Corel Jadi kalau kalian Tidak muncul disini tadi Ya ini saya contohin aja Cari disini Look for another app On this PC Lalu kalian Pergi ke Local disk C Pilih lagi Program files Atau disini Kalau kalian pakai yang 32 Kalau kalian pakai yang 64 Disini Program files Lalu pilih Corel Lalu pilih lagi Corel Draw Graphics Suite X7 Saya pakai X7 Lalu cari program 64 Dan klik ini Corel Dan kita coba buka Dan kita coba buka Klik dua kali Gambar sedikit Gambar sedikit Untuk memastikan Saja Iya Ya bisa Kalau sudah selesai Begini Teman-teman buka Ini New document Lalu Lalu servernya close Sendiri Teman-teman bisa coba lagi Coba dibuka lagi Ininya Coba terus Kalau muncul error Klik oke aja Pas bukanya ya Tadi yang biasanya Saya keluar error Gak tahu Error apa Jadi di okein aja Karena gak ada pilihan lain Ditunggu sebentar Lalu Softwarenya bisa terbuka Terbuka kembali Seperti ini tampilannya Kalau berhasil Seperti ini Jadi terbuka Seperti dokumen baru Sampai disini Silahkan menggambar Seperti biasa Oke baik Saya rasa cukup Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jangan lupa subscribe channel ini Like Kalau kalian suka Dan bagikan ke teman kalian Yang mau ngalami hal yang sama Oke bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh